Pembersa Zuraida Hanum, otak pelaku pembunuhan berencana terhadap Hakim Pengadilan Negeri Medan Jamaluddin dicatuhi hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan. Hukuman tersebut lebih tinggi dari tututan jaksa yang menuntut hukuman sumber hidup. Sidang fonis pelaku pembunuhan Hakim Pengadilan Negeri Medan Jamaluddin digelar di Pengadilan Negeri Medan Sumatera Utara Rabu siang kemarin. Sidang digelar secara virtual dengan ketiga terdakwa berada di masing-masing rumah tahanan termasuk otak pembunuhan Zuraida Hanum yang tak lain adalah istri almarhum Hakim Jamaluddin. Dalam sidang ini Hakim memfonis Zuraida dengan hukuman mati yang langsung membuat Zuraida menangis di dalam rutan. Sementara dua pelaku lainnya Jeffrey Pratama dihukum sumber hidup dan Reza Pahlevi dihukum 20 tahun. Menurut Hakim ketiganya terbukti merencanakan dan membunuh Hakim Jamaluddin secara kecil.